Oke, jadi bagian terakhir dari setup awal ini sebenarnya adalah aktifa tetap Aktifa tetap atau fixed asset import Nah, jadi Anda tidak perhatikan saja untuk akun-akun yang lain Kalau Anda lihat di akun-akun perkiraan, apakah sudah semua masuk atau belum Nah, jadi jika ada yang masih kurang, Anda tinggal lengkapi lagi ya Yang jelas, untuk akun bank ini bisa langsung dimasukkan di dalam saldo awal akunnya Langsung ditulis saja seperti ini, gampang Tetapi, untuk akun-akun yang lain seperti piutang dagang itu tidak bisa Harus menggunakan Excel customer, seperti itu ya Nah, untuk piutang yang lain, kalau untuk tipenya persediaan juga harus pakai Excel Nah, kalau untuk tipi aset lancar ini langsung ya Nah, untuk PPN juga bisa langsung Nah, aktifa tetap ini masih kosong dan kita akan menggunakan Excel Jadi, kalau semua sudah lengkap, nah yang terakhir kita akan mengimpor aktifa tetap sebenarnya Oke, jadi untuk mengimpor aktifa tetap ini, kita harus mempersiapkan fix asset dulu ya Nah, di sini kalau Anda lihat ada kategori aset Jadi, ini harus dilengkapi di dalam Ecurate Online dulu Jadi, jangan sampai tidak ada Jadi, harus dilengkapi di dalam Ecurate Online Jadi, kalau Anda lihat di sini Namanya Land Building Office Equipment Ini harus kita buat di aset tetap dan kategori aset tetap ya Nah, ini masih kosong Jadi, klik data yang baru Lalu, klik di sini misalnya Land Saya copy, ctrl C, paste, ctrl V Nah, kemudian Building juga begitu ya Copy, kemudian ctrl V saja Nah, sudah ada dua ya Nah, Office Equipment juga begitu ya Kita copy dan kita paste saja Nah, kemudian di sini Factory Equipment juga kita copy dan kita paste Nah, begitu juga dengan kendaraan 1 Vehicle 1 dan juga kendaraan 2 Nah, ini dia Ya, kita copy paste saja Jadi, kategori asetnya harus kita masukkan secara manual dulu Tidak bisa impor Karena biasanya hanya sedikit ya Nah, jadi untuk melakukan import aktifan tetap Setelah kita masukkan kategori aset Maka dari sini ya Nah, aset tetap Lalu, aset tetap Nah, di dalam daftar ini kita tinggal import Waktu Anda import Di sini ada contoh file Nah, kalau saya lihat contoh filenya Maka seperti ini contoh filenya ya Nah, ini sudah ada contoh Yang sudah dimasukkan Nah, sebenarnya sudah saya lengkapi di sini Di data ini Jadi, itu kategori aset Kode aset Nama, kuantitas ini Adalah jumlah kuantiti aset tersebut Nah, Anda bisa baca di Penjelasan-penjelasan kolom yang ada di sini Nah, seperti itu ya Anda bisa baca Nah, umur aset per bulan biasanya kosong Karena kita hanya hitung Pertahun Misalnya 5 tahun, 4 tahun Tidak pernah Atau jarang sekali ya Misalnya 5 tahun, 2 bulan Nah, ini umur aset Misalnya 20 tahun, 4 tahun, 2 tahun Nah, tanggal beli sudah jelas ya Tanggal beli Kemudian tanggal pakenya Nah, metode penyusutan ini Ada keterangannya di sini Ya, ada non-depresiasi Strike line, double declining Dan some year digit Nah, ini Jadi, kita tinggal memasukkan Copy saja sesuai dengan yang Kita inginkan Nah, kemudian jumlah ini Artinya nilai perolehannya Pada saat kita melakukan pembelian Aset tidak berwujud No, berarti asetnya Aset berwujud Nah, kode ini Harus kita masukin Sebagai kode Saldo awal Ya, 3101-001 Itu kalau kita lihat di sini Di bagian Modal ya Nah, ini dia 3101-001 Yaitu ekuitas saldo Awal Nah Jadi, Anda harus perhatikan Akun aset Kalau tanah ya ke tanah Bangunan ke bangunan Kendaraan ke kendaraan Nah, ini Kita sudah buat di Bagian Aset tetap Nah, jadi kalau Anda lihat 1501-001 itu tanah 1501-002 itu adalah Bangunan Yang 03 Peralatan kantor Dan 04 Seperti ini Begitu juga dengan Akun akumulasi penyusutan Akun akumulasi penyusutan Harus Anda masukkan Di bagian Penyusutannya Akumulasi penyusutannya Nah, ini dia Begitu juga untuk Akun beban penyusutan Akun beban penyusutan Maka Anda harus pilih Di bagian Beban Ya Di sini ada beban penyusutan Saya sudah siapkan Nah, ini dia ya Bangunan ke bangunan Kendaraan ke kendaraan Nah, seperti itu Pajak kita isi yes Artinya Deductable untuk Mengurangi Pajak Ya, pajak penghasilan Kemudian Di sini kita bisa masukkan Sebagai golongan 1 Garis lurus Dan lain-lain Nah, ini ada penjelasannya Nah, ya Golongan 1 garis lurus Golongan 2 Golongan 3 Nah, ini bisa kita masukkan Seperti ini Kemudian ini hanya sekedar Catatan saja Nah, lokasi aset di Mana Dan cabangnya juga Bisa kita tentukan Nah, departemennya Kalau ada ya Nah, setelah itu Kalau sudah jadi Kita tinggal Simpan saja Dan kita Import ya Jadi, untuk melakukan Import aktif Tetap ini Kita lakukan dari sini ya Aset tetap Dan klik di Aset tetap Nah, di daftarnya Kita import saja Dari Excel Import dari Excel Ini kita ambil Fixed asset Import Dan kita unggah Nah, perhatikan Semuanya sudah Termapping secara otomatis ya Tidak ada yang Tidak bisa Atau tidak termapping Kita tinggal Lanjutkan saja Nah, konfirmasi Di sini ada contoh Lalu kita Bisa lihat-lihat sebentar Nah, kalau sudah pas Kita klik Lanjutkan saja Untuk Menunggu hasil impornya Apakah berhasil atau tidak Nah, ternyata Berhasil ya Nah, ini dia Jadi Misalnya Toyota Avanza Nah, sudah Terisi Ya, seperti ini Ya, sudah cukup jelas ya Nah, dengan demikian Kalau misalnya Anda lihat Di daftar laporan Nah, di daftar laporan Di bagian neraca Tanggal 31 12 2020 Nah, tampilkan saja Maka sekarang Sudah ada Aktifa tetap Ya, aktifa tetap Tapi akumulasinya Masih kosong ya Nah, nanti Proses terakhirnya Barulah kita mendapatkan Akumulasi penyusutan Nah, jadi Apabila ini semua Sudah masuk Ya, semua sudah masuk Untuk mendapatkan Akumulasi penyusutan Yang masih kosong ini Maka proses yang paling akhir Ya Proses yang paling akhir Adalah melakukan Akhir period Ya, jadi klik di perusahaan Kemudian di proses akhir Bulan Nah, di proses akhir bulan Ini kita klik di Desember Pilih tahun 2020 Nah, masukkan kursnya Lalu kita klik simpan Nah, begitu klik simpan selesai Maka kalau kita klik di neraca 31.12.2020 Maka sekarang Barulah kita dapatkan Neraca yang sesungguhnya ya Nah, di mana sudah ada Akumulasi penyusutannya Nah, jadi kalau kita mau cocokkan Neraca manual kita Dengan Neraca ini Di ekorat online Maka akan sama Nah, sebenarnya ada Tindakan yang paling terakhir ya Itu kita harus menjurnal Balik Ekuitas saldo awal ini Menjadi Laba ditahan Ya Jadi Nah, ini sebesar 2 juta Eh 2 miliar ya 2 miliar 6.50 9.36 2.50 Ini Kita harus jurnal balik Nah, menjadi laba ditahan Dari ekuitas saldo awal Ini adalah tindakan paling terakhir Jadi Buka buku besar Kemudian jurnal umum Kemudian masukkan di sini 31.12.2020 Nah Oke Jadi Di sini kita masukkan saldo Awal ya Ekuitas saldo awal Nah, sejumlah ini Lalu Kita buat di sini Yaitu Laba ditahan Untuk di bagian Kreditnya ya Laba ditahan Nah, seperti ini Lalu Kita masukkan catatan Jurnal Balik Saldo awal Ke Laba ditahan Nah, baru kita simpan Nah Setelah klik simpan Maka kita bisa lihat di daftar laporannya Kalau kita refresh Maka sekarang Nah Jadi Laba ditahan Sudah Muncul Jadi Ekuitas saldo awal Itu sudah tidak ada lagi Jadi sudah Nol ya Nah Inilah Neraca kita yang Sesungguhnya Nah Apabila sudah selesai Barulah kita mulai Dengan Proses input data Ya Input transaksi sehari-hari Mulai Pertanggal 1 Januari 2021 Ya Misalnya Pembelian Penjualan Produksi Biaya-biaya Beli ATK Gaji Bayar pajak Dan lain-lain Sebagainya Baru kita Lakukan Terima kasih